Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusudah mawam Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara mengisi capaian output bulan Januari 2023 Di aplikasi Sakti Langsung saja coba kita praktikan caranya teman-teman Jadi sebelum mengisi capaian output ini Bagi Satker yang belum saja Pastikan sudah menentukan PPK umumnya teman-teman Pastikan sudah menentukan operator PPK umum Dan sudah mapping operator dengan PPK nya Caranya bagi teman-teman yang belum Misa ada penggantian pejabat perbendangan atau PPK nya tadi Masuk user admin seperti setingan awal Coba kita login ke aplikasi Sakti dengan user administrator Menu umum Tahun anggaranya 2023 Umum jabatan Pejabat Pilih teman-teman PPK nya dipilih Scroll ke bawah Di bagian PPK umum ini Pastikan sudah tercentang seperti ini Untuk PPK nya tadi Tercentang abu-abu seperti ini teman-teman Jika belum tercentang Silahkan dicentang klik simpan Untuk melakukan mapping Di bawah ada mapping pengatur pelaksanaan dan PPK Di bawah pejabat tadi Diklik saja teman-teman seperti ini Di sini kalau dicontohkan belum mapping Dengan PPK nya tadi Posisi belum mapping Biasanya di sini teman-teman Jika sudah mapping nanti berganti ke sini PPK nya Caranya tinggal di klik pengatur nya Jika lebih dari satu Silahkan di klik satu-satu seperti ini Diklik teman-teman Contoh pengatur nya ini Klik PPK nya Klik Panah kanan ini Otomatis akan masuk ke asignate PPK Untuk satunya lagi Pengatur nya sama seperti tadi caranya Tinggal klik Ini otomatis teman-teman sudah masuk Untuk mencik PPK Di sini klik PPK Klik PPK nya tadi Pastikan sudah asignate operator ke sini Ini sudah mapping artinya Seperti ini Caranya tadi tinggal di klik ke kanan teman-teman Untuk mengembalikan Balik ke kiri Jika ingin dikembalikan Oke seperti itu untuk mapping Kita lanjutkan teman-teman Setelah mapping Kedua Lakukan catat SP2D otomatis Seperti biasa Pengatur pembayaran Menu pembayaran Tau catat Upload Mencatat Atau upload SP2D Logit Dengan user pengatur pembayaran Di menu pembayaran Catat atau upload Mencatat atau upload SP2D Silahkan nanti di klik Catat SP2D otomatis Setelah tercatat Nanti SPM nya di sini Akan kosong Oke seperti itu saja Mudah saja Tinggal klik catat SP2D Kita lanjutkan Cara mengisi capaian output nya Sebenarnya untuk cara pengisiannya Sama saja dengan tahun yang lalu Login nya dengan user pengatur komitmen Menu komitmen ROH Realisasi kinerja Satkar Komitmen ROH Sekurang ke bawah Realisasi kinerja Satkar Pertama Pilih bulan termini dahulu Januari 2023 Bulan pertama Di sini pengisiannya Ada yang otomatis Dan ada juga yang manual Yang otomatis Biasanya teman-teman Untuk RO Dokman Dengan target satu layanan Bisa menggunakan Tombol hitung otomatis Khusus RO tersebut Jadi nanti semua Target otomatis Coba kita contohkan Di sini kebetulan Setelah kami ada Satu ini Diklik Hitung otomatis teman-teman Tinggal di klik Klik ya Jika memang ada Nanti akan ada informasi Seperti ini Data MO Sebanyak satu data Berhasil terengkam Secara otomatis Setelah itu Dicek teman-teman Yang sudah terengkam tadi Kita cik Diklik MO dokumen tadi Dicek Isiannya Di sini untuk penambahan MPNO sudah terisi Satu Penuh Teman-teman Di awal bulannya Di Januari Karena targetnya cuma satu Jadi terisi di awal Ini teman-teman Selesai satu Untuk penambahan PCNO-nya Di sini 8,33% Untuk bulan Januari Jadi rata-rata Memang 8,33% Tiap bulannya Untuk ketangangan Jika sudah terisi otomatis Di sini yang menjadi catatan Dan penghatian Teman-teman Sebenarnya Tidak bangun Disuaikan Atau diubah Manual Sebenarnya Namun Nanti Ada kalanya Khusus Misal Penambahan PCNO Ini ditanggitkan KPN setempat Misal Tangget KPN Tidak sesuai Dengan ini Misal Tanggetnya Di sini 10 Nanti Tentunya Akan diubah Otomatis Silahkan Nanti Lihat Atau ikuti Penunjuk KPN Apakah Tanggetnya Tidak sesuai Dengan Standarnya Biasanya Di Tenggulan Satu Yang kurang Biasanya Tanggetnya Di Tenggulan Satu Itu 25 Namun Kebiasaan Di sini Nanti Kurang 24,99 Jika tidak salah Nah Jika seperti itu Nanti bisa Diubah Disesuaikan Otomatis Supaya Tanggetnya 25 Terus Standarnya Ini Standarnya Teman-teman PCMO Akumulatifnya Tadi Sampai Dengan Januari 2023 Minima Mencapai 8,33% Atau Tadi ikuti Petunjuk KPN Setempat Berapa Nilai Dari PCMO Jika nilai PCMO Bukan 8,33 Lebih Dari Ini Silahkan Diubah Manual Seperti itu Teman-teman Di sini Kami tidak Ubah Manual Karena Belum Ada Petunjuk Dan KPN Kami ikuti Standar 8,33% Oke Kita lanjut Untuk Pengisian Capot Non-Otomatis RO Bukan Satu Layanan Ini Kami Replace Mengembalikan Posisi Kosong Tinggal Kita Pilih Kebetulan Di sini Ada Target Yang Bukan Satu Layanan Untuk Kegiatan Siswa MTS Penderima Bus Target Di sini 636 Siswa Tauram Cara Pengisiannya Teman-teman Tinggal Diklik Terlebih dahulu MO-nya tadi Klik Tambah Realisasi Tinggal Diisi Penambahan RPNO Penambahan PCNO Bukti Dokumen Dan Keterangan Untuk Penambahan RPNO Teman-teman Diisi Non-kumulatif Penambahan PCNO Juga Diisi Non-kumulatif Akhirnya Penambahan Perbulannya Bukan Kumulatif Sekali lagi Bukan Kumulatif Penambahan Perbulan Untuk Cara Atau Penghitungannya Teman-teman Di sini Tergantung Satgar Masing-masing Coba Buka Catatan Kami Ini Untuk Penambahan RPNO Bulanan Isi Harus Angka Bulan Tidak Bulan Disimah Dan Non-kumulatif Untuk Cara Penghitungannya Bisa Selain Real Yang Capa Satgar Masing-masing Yang Jelas Jika Selesa 100% Atau Tercapai Penuhnya Dan Kumulatif Jangan Melebihi Target Yang Ada Maksimal Sama Jika Sudah Tercapai 100% Jika Sudah Selesai Kegiatannya Untuk Penambahan PCNO Boleh Diisi Dengan Angka Disimah Ini Untuk PCNO Teman-teman Misal 8,5 Juga Diisi Pergumpulan Non-kumulatif Catatannya Untuk PCNO Tadi Silahkan Diisi Selain Capa Satgar Masing-masing Untuk Standarnya Nilai PCNO Kumulatif Sampai Dengan Januari 2023 Minimal Mencapai 8,33% Ini Standar Teman-teman Atau Nanti Ikuti Petunjuk KPN Setempat Coba Kita Perhatikan Teman-teman Cara Pengisiannya Disini Kami Contohkan Teman-teman Simulasi Penghitungan Sederhana Untuk Mengisi Capaian Output Tadi Untuk Kegiatan Bantuan Penasional Sekolah Tata Nabus Total MPRU Seluruhnya 636 Satuan Persiswa Atau Orang Disini KMTS 1160 Seperti Ini Silahkan Dilihat Nanti Untuk Teman-teman Silahkan Dilihat Didipanya Masing-masing Karena Beda Antara MTS Dan MA Dan Juga Wilayahnya Tuk Dan Abus Tahun Ini Tidak Sama Teman-teman Antara Wilayah Di Kalimantan Selatan Di Daerah Kabupaten Dengan Daerah Yang Lainnya Selah 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 Nanti Dilihat Dilihat Dipa Masing-masing Berapa Satuan Persiswa Atau Orangnya Cara Penghitungannya Disini Ini Kami Bulan Januari Pengbulan Ini Kumulatif Pengalisasinya Ini RPMO-nya Penambahan Pengbulan Ini Kumulatif Kami Buat Seperti Itu Tabelnya Untuk Pengalasasi Disini Dipengoleh Teman-teman Di Capaan Output Tadi Pengbulannya 27150 Ini 27150 Ingat Ini Non Kumulatif Atau Pengbulan Dengan Kebetulan Karena Masih Di Bulan Januari Tentunya Kumulatifnya Sama Jadi Cara Untuk Penghitungan RPO-nya Tinggal Dibagi Ini Dibagi Ini Pengbulannya Dibagi Satuan Persiswa Dibulatkan Teman-teman Dapat Angka 24 Siswa Ini Dengan Rumus Seperti Ini Ini Lihat Rumus Ini Bagi Ini Kami Bukulatkan Ke Atas Dapat 24 Siswa Untuk Kumulatifnya RPO-nya Tentunya Sama 24 Karena Januari Untuk Perbuari Nanti Misal Di Perbuari Nanti Ada Organisasi 10 Juta Perbulannya Kumulatifnya Tentunya Seperti Ini Ini Tambah Ini Kumulatifnya Untuk RPO-nya Perbulan Seperti Ini 9 Untuk Kumulatifnya Tentunya Tambah 24 Termas 9 33 Dan Seterusnya Seperti Itu Untuk Pengisiannya Tadi Disini Tentunya Diisi Dengan Non Kumulatif Penambahan Perbulan Ingat Sekali lagi Non Kumulatif Bukan Kumulatif Ini Non Kumulatifnya 24 Untuk RPO Kita Isikan Saja Seperti Ini Penambahannya Tadi Untuk PCO Tengah Tengah Standarnya Tadi Kami ikuti Yang 8 33 Terlebih dahulu 8 33 Persen Sekali lagi Nanti Disini Dilihat Arahan KPN Berapa Penambahan PCO-nya Perbulannya Dan Kumulatifnya Berapa Untuk Untuk Bukti Bukti Dokumen Seperti Biasa SPM GUP Atau SP2D Silahkan Disesuaikan Saja Dengan Satkar Masing-masing Untuk Keterangan Disini Keterangan Yang Memadai Contoh Sampai Dengan Januari 2023 PCO Kumulatifnya 8,3% Dengan RPO Kumulatif 24 Siswa Untuk Pengisian Keterangan Disini Sampai Dengan Januari Akhirnya Diisi Dengan Kumulatif Kebetulan Karena Ini masih Bulan Januari Tentunya Sama Kumulatifnya Dengan Yang Penambahan Disini Nanti Jika Februari Kemungkinan Beda Karena Ada Penambahan Dari Januari Dan Februari Seperti itu Teman-teman Sekali lagi Kami Ulangi Disini Untuk Keterangan Diisi Dengan Kumulatif Karena Ini Bulannya Masih Januari Jadi Sama Disini Penambahan Dengan Nilai Kumulatifnya Oke Seperti itu Teman-teman Silahkan Disesuaikan Saja Jika Ada Referensi Capaian Ada Gap Biasanya Akan Mengisi Referensi Capaian Mungkin Gap Tengah Tinggi Atau Rendah Disini Catatannya Jika Ada Referensi Jangan Memilih Yang 99 Tengah Jangan Memilih Yang 99 Lainnya Ini Jika Muncul Isian Biasanya Ada Sisi Gap Tengah Tinggi Atau Rendah Sekali Lagi Jangan Memilih Yang 99 Pilih Yang Lain Selain 99 Oke Setelah Itu Teman-teman Tinggal Diklik Simpan Oke Berhasil Dicek Kembali Isiannya Apakah Sudah Tepat Ketangan Disini Apakah Sama Nanti Nilainya Dengan Nilai Kumulatifnya Dicek Teman-teman Bulannya Jika Pernahatikan Apakah Sudah Sesuai Dengan Isiannya Ini Kumulatifnya Dilihat Disini Nanti Kumulatifnya Kebetulan Ini tadi Januari Jadi Masih Sama Ini Kumulatifnya Karena Kebetulan Januari Jadi Sama Oke Sebagai itu Pengisiannya Kita coba Replace Untuk Mengembalikan Kesemua Data Setelah itu Tinggal Klik Kirim Di bagian Bawah Seperti Biasa Klik Ya Tinggal Klik Ya Teman-teman Selesai Untuk Pengiriman Data Untuk Menciknya Seperti biasa Nanti Dicik Di Sebelum Mengirim Tadi pastikan Isian data Sudah lengkap Dan benar Pastikan Sudah 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 Pindah Untuk Bulan Berikutnya Batas Menemang Caput Menemang Sakti Swiper PB 2022 Atau Sebelum Tanggal 5 Di Awal Bulan Ini Biasanya Untuk Melihat Hasil Dekering Bisa Masuk Unspan Pilih Menep PA Pilih Komper Masjauan Output Pilih Monitoring Kerman Data Sakti Takut Kerja KCO Ini Tidak Kami Contohkan Lagi Silahkan Nanti Dicek Sendiri Untuk Monitoring Di Unspan PAN Oke Sebagai Itu Semoga Bisa Dengerti Mohon Maaf Jika Ada Penjelasan Yang Salah Atau Yang Keliru Intinya Tadi Silahkan Ditunggu Dikondisikan Dengan KPN Bagaimana Cara Pengisian Caput Januari 2023 Ini Karena Beda KPN Kemungkinan Juga Beda Pemahaman Atau Beda Standarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh